...jauh lebih berkembang dibanding pertampungan yang lebih egaliter. Mengapa demikian? Guna peneguhan identitas Melayu di tengah-tengah kemajuan pembangunan dan peradaban di bumi Kepulauan Riau, Dewan Pengurus Daerah DPD Ikatan Arsitek Indonesia Kepri menggelar Seminar Nasional Arsitektur Melayu yang diselenggarakan Sabtu 30 November lalu di Haris Hotel Batam Center. Acara yang dibuka, Wakil Gubernur Kepri dihadiri Perwakilan Universitas Malaysia, Pengurus Lembaga Adat Melayu Batam dan Toko-toko Melayu dari Sumatera untuk merumuskan langkah penguatan kesadaran pelaku pembangunan untuk tidak melupakan identitas Melayu. Supriyanto Ketua DPD IAI Kepri mengaku prihatin atas terabaikannya identitas Melayu di bidang arsitektur dan kesadaran untuk menampilkan identitas Melayu oleh fiak developer. Dan ini hendaknya diperkuat dengan kebijakan pemerintah melalui peraturan ataupun himbawan agar identitas Melayu tidak sekedar terdapat di gedung-gedung pemerintah saja. Pembangunan oleh swasta di Kota Batam misalnya gedung-gedung besar serta beberapa kawasan komersil kini lebih didominasi oleh tampilan identitas budaya asing. Mohon maaf, sudah dikatakan terabaikan, kita pengen karena setelah pecah dari atau pisah dari Provinsi Rio, kita ini tentunya harus punya identitas sendiri. Nah, sampai hari ini, yang kita dengar adalah pemerintah melalui lembaga Melayu dan sebagainya telah menyusun, menyusun sebuah identitas di kumpulan Rio. Tapi tentunya juga pemerintahan Rio itu juga masih terbagi-bagi menjadi kabupaten dan kota. Nah, arsitektur itu mestinya ada sebuah tenagasan. Dan ini belum sampai kepada para arsitek. Nah, dalam forum ini sebenarnya kami mengharapkan para birokrat itu, pemerintah-pemerintah Provinsi, kemudian tokoh-tokoh lembaga Melayu yang bertugas sekarang mengkaji, yang sekarang mencoba mengkaji elemen-elemen arsitektur atau bangunan arsitektur Melayu yang akan dikumpulkan menjadi identitas itu yang mana. Oh, ya itu dulu yang harus diketahui ya. Yang mana, kan begitu. Dalam forum ini pengen sebenarnya kita dapat memasukkan oleh mereka yang memang para alihnya. Nah, atau kalau memang pemerintah belum, maka IAI dalam kesempatan ini pengen memberikan sebuah rekomendasi dari hasil seminar ini. Ini lho, menurut kajian para peserta seminar yang juga dimotori oleh para profesor dan tokoh adat Melayu, dan juga hadiran dari para pakar yang lain, supaya bisa mengurutkan. Mana? Nah, kemudian bagaimana tokoh terjadi kepada bangunan? Nah, ini lho juga bagian dari rekomendasi. Se-yugianya, walaupun bangunan ke-moderan, Diploper tidak boleh merupakan sebuah identitas. Tidak harus bentuk bangunannya secara menyeluruh. Sebagian saja tidak masalah. Yang paling penting adalah bahwa bedanya hotel. Misalnya, contoh hotel ini. Yang di Batam atau di Tanjung Pinang, di Jakarta ada. Apakah dia mau mendesain lobby-nya atau bedroom-nya, ditetapkan usul-usul aset Melayu lebih baik-baik. Surio Respationo, wakil Gubernur Kepri, mengharapkan melalui seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan Arsitektur Indonesia Kepri ini, mampu menjadikan upaya-upaya peneguhan identitas Melayu dilakukan pemerintah daerah lebih maksimal. Selain itu, kesadaran dan semangat dalam membesarkan budaya Melayu di tengah-tengah kemajuan Kepri, endaknya dimiliki oleh setiap orang, agar identitas tersebut mampu menjadi ikon dan ingatan bagi mereka yang datang ke Kepri. Namun demikian, kita masih kalau jujur akui, masih kurang maksimal. Masih kurang maksimal, mudah-mudahan dengan adanya seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan Arsitektur Indonesia ini, bisa semakin menegukan lagi dan memaksimalkan apa yang menjadi identitas Arsitektur Mahi di Perintah Riau pada umumnya dan di kota-kota pada bisnisnya. Enggak ada, Pak, upaya membuat perda, Pak, untuk melindungi kepentingan itu, Pak? Ini bukan masalah perda atau tidaknya, tapi bagaimana jiwa dan semangat setelah spirit yang paling utama. Perda itu hanya sekedar pengaturan, tapi yang paling utama adalah di setiap jiwa dari teman-teman yang ada di Kepri ini, itu mempunyai semangat dan itikat untuk menemukan bangunan-bangunan yang beridentitaskan Melayu di Kepri ini. Seminar Nasional Arsitektur Melayu yang diselenggarakan sehari ini, selain diikuti oleh para arsitek lokal maupun nasional, juga diikuti oleh mahasiswa dan tokoh-tokoh adat Melayu. Sebuah upaya peneguhan identitas yang menjadi tema seminar merupakan ungkapan pentingnya arsitektur Melayu sebagai benteng agar masyarakat tidak melupakan sejarah. Andri Sofian dari Batam mengabarkan.